Tidak takut menjadi baru Pasti sebuah kata yang akan membuat dahi kita berkerenyit untuk memikirkannya Siapa yang takut menjadi baru? Pasti dengan segera kita menyanggahnya Tapi ternyata sesungguhnya lah banyak orang yang takut menjadi baru sehingga selalu berkurung diri di masa lalu Takut menjadi baru karena itu perubahan yang bisa jadi bernuansa tidak nyaman Seperti orang yang takut menjadi baru sehingga tidak pernah mau pensiun dalam kehidupan Terus bergelut karena takut sesuatu yang baru hidup tanpa pekerjaan Takut mengubah dari pergerakan mencari uang menjadi pengabdian sosial dalam kesahariannya Ya semua kita takut menjadi baru Seperti seorang yang menuju tua Takut menjadi lansia Padahal lansia adalah fakta yang tak terhindarkan Itu sebab takut membuat kita mengalami banyak penyakit dalam kehidupan Tapi jangan lupa kita juga seringkali takut untuk maju Sekalipun kita berkata kita ingin maju Itu sebab kita tak mengubah gaya kerja kita Tak mengubah cara berpikir kita Takut menjadi baru sehingga perusahaan tidak mempunyai inovasi-inovasi penting Takut menjadi baru membuat kita tidak kreatif Dan merasa cukup untuk apa yang ada Kita terjebak pada comfort zone yang kita bangun Dan akhirnya kita terus disitu Waktu berganti kita tetap sama Karena takut menjadi baru Takut menjadi baru itu sangat menyedihkan Karena tak seharusnya ada dalam kehidupan manusia Yang bergulir dalam perputaran waktu dan tak mungkin berhenti Tidak ada alasan untuk takut menjadi baru Sekalipun perubahan bisa mencekam dan menakutkan Tetapi baru selalu menyenangkan Suasana yang harus dikuasai dan jangan dihindari Jangan takut menjadi baru Dan jangan pernah melarikan diri dari jalan hidup ini Akhirnya selamat berani menjadi baru Semoga Anda masuk barisan yang benar Dan tak terperangkap Di masa lalu Bersama saya Bikman Sirayib